Intro Yang membuat bahaya bukan obat utamanya, tetapi campurannya. Itu kalau masuk ke tubuh kita, itu mengubah sejauh kimia tadi menjadi asam oksalat. Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada di ginjal para balita kita, ya rusak ginjal. Bekerjasama dengan kepolisian, kita akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada bidana. Gagal ginjal akut misterius terdeteksi di Indonesia sejak Januari silam. Dalam kurun waktu singkat, penyakit misterius dan mematikan ini sudah merenggut ratusan nyawa anak di seantero negeri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 27 Oktober 2022, Jumlah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal mencapai 269 kasus dengan angka kematian mencapai 157 anak. Sebuah angka kematian yang begitu menakutkan. Ratusan orang tua terpaksa harus merelakan kepergian buah hatinya yang begitu mendadak, timbul dengan gangguan kesehatan ringan, tidak lama kemudian meregang nyawa karena difonis gagal ginjal akut. Seperti yang terjadi di Pasuruan, Depok, dan Jakarta Barat. Pria ini bernama Muhammad Sufian Sauri. Ia begitu tabah dan ikhlas saat membopong jasad anaknya, Muhammad Ali Subadar Hidayatullah, menuju tempat pemakaman umum Desa Kebon Rejo, Kecamatan Kerati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Muhammad Ali Subadar Hidayatullah berusia satu tahun dan difonis dokter menderita gagal ginjal akut. Sebelum meninggal, Balita yang dikenal cukup periang ini mengalami demam tinggi dan tidak bisa buang air kecil selama dua hari. Jadi, Balita kan pertama hari Senin, itu kan anak saya kan enggak tipis. Terus kan, tapi dia kan cuma biasa. Waktu sore, anakku ngeber banget. Nafasnya udah nunggol-nunggol, enggak jelas. Mestriku juga bingung. Akhirnya dokternya kumpul semua, dari dokter anak sama dokter IBG. Kan diambil lagi darahnya, lab kedua, lab itu baru. Katanya, ya enggak, gimana yang mau jelasin. Saya kan bingung bekernya. Hanya mau enggak mau, ya harus tega enggak tega, harus jelasin. Katanya anak saya gagal ginjal akut yang saat ini tercemar ada di Jakarta itu. Dan harus dirojok ke rumah sakit besar. Cerita kesedihan orang tua yang menangisi kepergian anaknya tidak hanya dialami oleh Muhammad Sufian Sauri saja. Nasib yang sama juga menimpa Soliha, warga Depok, Jawa Barat. Ia harus rela kehilangan sang buah hatinya bernama Azkiara. Soliha menceritakan kepada tim telusur bagaimana putri tercintanya berjuang dari penderitaan gagal ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Tidak lama anak kami dibawa ke picur rumah sakit Bunda Alia dan dilakukan pengecekan-pengecekan yang lebih lanjut. Ternyata di ruang picur pun anak saya kondisinya semakin memburuk. Dan kalau gak salah itu dokter mengatakan anak saya itu sudah stadium 6. Dan uranum kretiumnya itu sudah tinggi gitu kan. Dan disitu saya perhatikan anak saya itu sudah mulai tidak mau makan, minum pun gak mau. Dan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya itu keluar lagi. Dan yang paling barah itu ingatannya pun sudah mulai hilang timbul. Kadang ingat, kadang enggak. Sudah mulai gak tahu yang merusak kotak atau apa. Pas hari itu juga setelah satu hari di ruang picur dokter bilang, ibu, anak ibu harus secepatnya dirujuk ke rumah sakit tipu A yang ada hadir anaknya. Yang modeli seanak cuci darah. Sebelum meninggal, sang anak mengalami mual dan muntah hingga susah buang air kecil. Sabtu malam, di jam 3 malam, anak saya itu mulai muntah-muntah. Tapi muntah-muntahnya itu bukan muntah biasa, muntah yang cukup banyak. Sehingga saya hitung-hitung itu ada 15 kali muntah-muntah. Seperti pada kasus lainnya, kematian Azkiara diduga karena mengkonsumsi obat sirop. Mulanya anak saya itu di malam Jumat itu hanya panas sama pilak. Di situ karena panasnya cukup tinggi, sekitar 40, karena udah gitu di jam 3 malam, saya cepat-cepat ngasih anak saya itu obat panas parasitamol. Cair. Cair. Dan obat pilak. Di situ setelah dikasih obat panas, Alhamdulillah anak saya itu panasnya langsung turun, dan pilaknya pun langsung sembuh. Di hari Jumatnya dan di hari Sabtunya itu anak saya sudah normal. Dan ini harapan soliha kepada pemerintah. Saya berharap kejadian di Azkiara ini tidak menipa ke anak-anak yang lain cukup terhenti di Azkiara. Karena jangan sampai ada ibu-ibu yang merasakan sakitnya ditinggal anak kesayangan. Yang membuat bahaya bukan obat utamanya, tetapi campurannya. Itu kalau masuk ke tubuh kita, itu mengubah sejauh wakimnya tadi menjadi asam oksalat. Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada di ginggal para balita kita, ya rusak ginjal. Bekerjasama dengan kepolisian, akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada idana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sejumlah obat sirup, ditarik dari peredaran oleh petugas Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Peredaran Obat dan Makanan atau BP POM. Budi Gunadi Sadikin menyebutkan fenomena gagal ginjal akut pada anak disebabkan cemaran zat kimia ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butir ether. Apakah ketiga zat kimia tersebut? Senyawa kimia ini ethylene glycol, diethylene glycol, ethylene glycol butir ether, itu kalau masuk ke tubuh kita, tubuh kita kan melakukan metabolisme. Itu mengubah sejauh kimia tadi menjadi asam oksalat. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal, bisa jadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada kristal kecil yang tajam-tajam di ginjal para balita kita, ya rusak ginjalnya. Pernyataan Kementerian Kesehatan juga diperkuat dengan temuan badan pengawas obat dan makanan. Bahwa ada lima obat terindikasi menggunakan bahan berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak. Ethylene glycol dan diethylene glycol yang melewati ambang batas ditemukan pada kelima produk tersebut. Bahan kimia yang dicampurkan ke dalam obat tersebut dianggap jadi pemicu kerusakan ginjal hingga mengakibatkan kematian. Dan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan untuk badan POM untuk registrasi semua produk sirup obat untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG ya. Ethylene glycol dan diethylene glycol ya. Kemudian tentunya sebagai langkah kehati-hatian badan POM terus menerusri kemungkinan kandungan DEG-EG yang berasal dari cemaran bahan lain digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Namun pernyataan badan POM tersebut dibantah salah satu produsen obat. Dalam proses pembuatan obat sirup ini bukan kita yang mencampurkan ED jadi dia seperti sudah berupa bahan begitu. Kayak air putih sudah ada kandungannya di dalam air putih. Begitu dia. Jadi bukan kita yang menambah zat yang dikatakan melewati ambang batas aman. Kasus kematian karena gagal ginjal akut ternyata mendapat perhatian serius dari pemerintah. Penyidikan kasus ini pun tak cuma melibatkan badan POM dan Kementerian Kesehatan saja. Kepolisian pun diminta untuk ikut menyelidiki kasus ini. Tim bentukan Polri dengan sebutan Tim Khusus Gagal Ginjal Akut Pada Anak atau GGAPA mendatangi rumah korban untuk mencari dan mendapatkan keterangan. Kita meminta data aja Bu. Terus kalau obat yang dikonsumsi sudah ada yang ambil ya? Sudah ada yang? Pas hari pertama di rumah situ sudah sepam misrakan. Siapa ya? Kepihan rumah sakit. Kepihan rumah sakit? Betul. Petugas meminta keterangan dari keluarga. Hingga mencari sisa obat yang dikonsumsi korban di tempat penampungan sampah. Klinik dan rumah sakit di Depok tempat korban membeli obat dan dirawat sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Didatangi tim khusus bentukan Polri ini untuk melacak rekam jejak pembelian obat. Badan pengawas obat dan makanan akhirnya mengumumkan bahwa akan ada penetapan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Dalam proses ini kami sudah mendapatkan dua industri farmasi yang akan kami tindaklanjuti menjadi pidana. Jadi, Kedeputian 4, yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerjasama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, perkara pidana dalam hal ini. Yang membuat bahaya bukan obat utamanya, tetapi campurannya. Itu kalau masuk ke tubuh kita, itu mengubah sejauh wakimnya tadi menjadi asam oksalat. Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada di ginjal para balita kita, ya rusak ginjal. Bekerjasama dengan kepolisian, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana. Lolosnya zat kimia dalam pengawasan obat di Indonesia menjadi perhatian serius pimpinan negara. Presiden Joko Widodo meminta pengawasan diperketat. Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Tugasnya semuanya. Temuan kandungan berbahaya yaitu etilen gilicol dan dietilen gilicol pada obat sirok ternyata memicu kerusakan ginjal akut menimbulkan kejanggalan. Pasalnya, pembuatan obat oleh industri farmasi di Indonesia sebenarnya sudah melalui sertifikasi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB yang diatur oleh Badan POM. Hingga dalam setiap pembuatan obat ada serangkaian pengujian menyeluruh sampai pengendalian mutu obat. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan benar-benar aman dan mengurangi kesalahan akibat kontaminasi silang bahan baku obat. Lalu kenapa Badan POM beranggapan sebaliknya? PG dan PEG dan sorbitol diserin juga? Oh dua itu ya yang import ya yang dua ini udah diproduksi dalam negeri tapi yang import itu PG dan PEG polyethylene gilicol dan poly propylene gilicol dan polyethylene gilicol itu diimport namun masuknya ke non-lartas non-larangan dan pembatasan sehingga masuknya ke kementerian perdagangan melalui pemasukan di kementerian perdagangan sama-sama dengan bahan-bahan kimia yang non-farmastical lainnya sehingga Badan POM tidak bisa melakukan verifikasi terkait hal tersebut dan bisa jadi bisa saja terjadi tadi tumpang tindih di pedagang besar pedagang kimianya masukkan bahan baku yang pharmaceutical grade selama ini sudah ada di Badan POM masuk ke kategori larangan dan pembatasan jadi import yang masuk ke dalam larangan dan perbatasan istilahnya sehingga masuk ke dalam SKI Badan POM harus mendapatkan dulu izin surat keterangan import dari Badan POM baru boleh masuk dengan demikian akan diverifikasi dulu oleh Badan POM dalam hal ini nah itu untuk bahan baku yang pharmaceutical grade sehingga masuknya juga di import oleh pedagang besar farmasi untuk mengurangi ketidakjelasan ini tim telusur menyambangi Wakil Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan sebenarnya laporan 1-2 kasus sudah terjadi dari beberapa bulan yang lalu tapi peningkatannya itu sangat tajam ketika di bulan Agustus di bulan Agustus beberapa rumah sakit besar melaporkan pasien-pasien yang gagal ginjal akut pada anak-anak bahkan beberapa diantaranya meninggal dunia kita langsung bergerak cepat untuk mengidentifikasi sebenarnya kelainan ini sebabnya apa pada tanggal 12 September kita melakukan identifikasi dengan melakukan pemeriksaan patogen patogen itu adalah bahisa kuman bakteri dan virus yang mungkin bisa menyebabkan kelainan seperti ini dengan menggunakan genome sequencing setelah kita melakukan pemeriksaan patogen karena ini yang paling mungkin karena ada gejala demam dan sebagainya ternyata hasilnya tidak ada pole yang spesifik lantas bagaimana upaya yang dilakukan kementerian kesehatan sejak ditemukannya kasus itu karena beberapa dikhawatirkan ini masuk ke bagian dari long covid ternyata 94% pasien IgM antibody-nya dari covid-nya negatif sehingga ini tidak berkaitan dengan covid kemudian dalam masa perawatan kita melakukan identifikasi dengan melakukan biopsi di ginjal dari biopsi di ginjal kita dapatkan kelainan tubulus dengan glomerulus yang masih normal itu bagian dari ginjal kalau dewasa kan biasanya minum tablet di dalam tablet itu tidak ada purified atau campuran obat yang berbahaya tersebut sebenarnya yang membuat bahaya itu bukan obat utamanya tetapi campurannya misalnya paracetamol paracetamol itu tidak larut di dalam air untuk bisa larut di dalam air harus ditambahkan propyl ethylene glycol atau propylen glycol nah produk tambahan dari propyl ethylene glycol dan ethylene glycol ini yang disebut sebagai ethylene glycol jadi kenapa pada anak-anak karena mereka yang minum sirup obat-obat sirup tidak pada dewasa kesehatan adalah hak setiap warga negara dan sudah seharusnya negara wajib menjamin kesehatan setiap warga negara karena kesehatan adalah salah satu bagian dari kekuatan dan masa depan negara jadi sudah sepantasnya negara segera menyelesaikan kasus ini hingga tuntas dan jelas untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat selamat menikmati selamat menikmati